untuk mencari lawan atau justru akan berkoalisi? Itu artinya bahwa bangsa ini tidak kekurangan orang baik, tidak kekurangan tokoh-tokohnya. Dan sejauh ini BDIP akan lebih jodoh ke Anis atau mencari lawan dari Anis sih? Karena Kim itu kemarin mengatakan akan sepakat mengusul satu nama dan itu siap melawan Anis. Kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan Kim, kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan siapa-siapa. Kita hanya akan bisa berpengaruh ketika rakyat memintanya. Permintaan Kim tidak akan berpengaruh sama begitu. Tapi kalau permintaan rakyat, pasti kita ikuti. Keren nggak keren? Untuk mencari lawan atau justru akan berkoalisi? Begini, ketika ada partai mendukung salah satu calon, mau PKS, mau Nasdaq, mau Greenland dan sebagainya, mereka kan sedang menjalankan amanah konstitusi sebagai partai politik. Dan kita senang. Kita senang, ada Pak Anis maju, kita gembira. Semua tokoh-tokoh bangsa yang maju dalam pirkada di kabupaten, kota, gubernur, harus kita sambut dan riang gembira. Dari partai manapun. Itu artinya bahwa bangsa ini tidak kekurangan orang baik, tidak kekurangan tokoh-tokohnya. Kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan Kim, kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan siapa-siapa. Kita hanya akan bisa berpengaruh ketika rakyat memintanya. Permintaan Kim nggak akan berpengaruh sama begitu. Tapi kalau permintaan rakyat, pasti kita ikuti. Keren nggak, keren? Keren. Untuk mencari lawan atau justru akan berkoalisi? Begini, begini. Ketika ada partai mendukung salah satu calon, mau PKS, mau Nasdaq, mau Gerindra, dan sebagainya, mereka kan sedang menjalankan amanah konstitusi sebagai partai politik. Dan kita senang. Kita senang. Ada Pak Anis maju, kita gembira. Semua-semua tokoh-tokoh bangsa yang maju dan hampir keadaan di kabupaten, kota, gubernur harus kita sambut dan yang gembira. Dari partai manapun. Itu artinya bahwa bangsa ini tidak kekurangan orang baik, tidak kekurangan tokoh-tokohnya. Dan sejauh ini BDIP akan lebih jodokanis atau mencari lawan dari Anis? Karena Kim itu kemarin mengatakan akan sepakat mengusul satu nama dan itu disiap melawan Anis. Kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan Kim. Kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan siapa-siapa. Kita hanya akan bisa berpengaruh ketika rakyat memintanya. Permintaan Kim tidak akan berpengaruh sama kita. Tapi kalau permintaan rakyat, pasti kita gitu. Keren nggak? Keren nggak? Untuk mencari lawan atau justru akan berkoalisi? Begini, begini. Ketika ada partai mendukung salah satu calon, mau PKS, mau Nasdaq, mau Greenland, dan sebagainya, mereka kan sedang menjalankan amanah konstitusi sebagai partai politik. Dan kita senang. Kita senang, kita apa, ada Pak Anis maju, kita gembira. Semua-semua tokoh-tokoh bangsa yang maju dan hampir keadaan di kabupaten, kota, gubernur harus kita sambut dan yang gembira. Dari partai manapun. Itu artinya bahwa bangsa ini tidak kekurangan orang baik, tidak kekurangan tokoh-tokoh ini. Dan sejauh ini BDIP akan lebih jodohan ke Anis atau mencari lawan dari Anis sih? Karena Kim itu kemarin mengatakan akan sepakat mengusul satu nama dan itu disiap melawan Anis. Kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan Kim, kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan siapa-siapa. Kita hanya akan bisa berpengaruh ketika rakyat memintanya. Permintaan Kim tidak akan berpengaruh sama kita. Tapi kalau permintaan rakyat, pasti kita gitu. Keren nggak? Keren nggak? Keren. Kita semua-semua tokoh-tokoh bangsa yang maju dalam pilkada di kabupaten, kota, gubernur harus kita sambut dan yang gembira. Dari partai manapun. Itu artinya bahwa bangsa ini tidak kekurangan orang baik, tidak kekurangan tokoh-tokohnya. Dan sejauh ini BDIP akan lebih jodohan ke Anis atau mencari lawan dari Anis sih? Karena Kim itu kemarin mengatakan akan sepakat mengusul satu nama dan itu disiap melawan Anis. Kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan Kim. Kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan siapa-siapa. Kita hanya akan bisa berpengaruh ketika rakyat memintanya. Permintaan Kim tidak akan berpengaruh sama kita. Tapi kalau permintaan rakyat, pasti kita gitu. Keren nggak? Keren. Kalau di jalan-jalan untuk mencari lawan atau justru akan berkoalisi? Begini, begini. Ketika ada partai mendukung salah satu calon, mau PKS, mau Nasdaq, mau Greenland dan sebagainya, mereka kan sedang menjalankan amanah konstitus sebagai partai politik. Dan kita senang. Kita senang. Ada Pak Anis maju, kita gembira. Semua-semua tokoh-tokoh bangsa yang maju dalam pilkada di kabupaten, kota, gubernur harus kita sambut dan yang gembira. Dari partai manapun. Itu artinya bahwa bangsa ini tidak kekurangan orang baik, tidak kekurangan tokoh-tokohnya. Dan sejauh ini BDIP akan lebih jendok ke Anis atau mencari lawan dari Anis. Karena Kim itu kemarin mengatakan akan sepakat mengusul satu nama dan itu disiap melawan Anis. Kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan Kim, kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan siapa-siapa. Kita hanya akan bisa berpengaruh ketika rakyat memintanya. Permintaan Kim nggak akan berpengaruh sama kita. Tapi kalau permintaan rakyat, pasti kita gitu. Keren nggak, keren? Keren. Apa yang menjaga untuk mencari lawan atau justru akan berkoalisi? Begini, begini. Ketika ada partai mendukung salah satu calon, mau PKS, mau Nasdaq, mau Greenland dan sebagainya, mereka kan sedang menjalankan amaran konstitusi sebagai partai politik. Dan kita senang. Kita senang. Ada Pak Anis maju, kita gembira. Semua tokoh-tokoh bangsa yang maju dalam pilkada di kabupaten, dan kota gubernur harus kita sambut dan riang gembira. Dari partai manapun. Itu artinya bahwa bangsa ini tidak kekurangan orang baik, tidak kekurangan tokoh-tokohnya. Dan sejauh ini BDIP, Kapkan lebih jodoh ke Anis atau mencari lawan dari Anis, karena Kim itu kemarin mengatakan akan sepakat mengusul satu nama dan itu disiap melawan Anis. Kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan Kim, kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan siapa-siapa. Kita hanya akan bisa berpengaruh ketika rakyat memintanya. Permintaan Kim tidak akan terpengaruh sama itu. Tapi kalau permintaan rakyat, pasti kita gitu. Keren gak? Terima kasih. Terima kasih.